Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana menyerahkan santunan untuk korban kebakaran yang melandap pemukiman padat penduduk di posko RT 07 RW 04, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas. Total bantuan yang diserahkan Wali Kota senilai Rp21 juta yang diberikan kepada 7 kepala keluarga, di mana masing-masing kepala keluarga mendapatkan Rp3 juta. Menurutnya dana tersebut hasil pengumpulan ZIS Jakarta Timur yang dikelola oleh Basis Jakarta Timur. Pemberian santunan ini Wali Kota didampingi oleh Kepala Basis Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, dan Lurah Ciracas. Dirinya mengatakan bantuan ini bentuk rasa simpati kepada korban kebakaran pada tanggal 30 April 2017 lalu yang terjadi pada sore hari dan menghanguskan 6 unit rumah. Wali Kota mengimbau agar masyarakat untuk waspada akan bahaya kebakaran yang belakangan ini kerap terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Dirinya berharap warga agar lebih bijaksana dalam penggunaan listrik di rumah. Kegiatan sore hari ini kami memberikan simpati kepada keluarga yang kena musibah ya. Dua minggu yang lalu kejadiannya ya, itu 30 April ya Pak ya. Ini musibah terjadi sore hari, hari itu dengan cepat 6 rumah itu, hari ini kita memberikan sedikit bantuan untuk yang beli bahan-bahan lah. Karena ini memang rumah tinggal ya. Saya berharap ini untuk berlaku untuk semuanya ya. Ini sudah akan memasuk musim kemarau. Mau pempek musim kemarau, kalau hujan kita harus hati-hati dalam penggunaan kapel listrik. Kapel listrik itu jangan terpuntang dari tukuk-tukuk. Terus nanti kalau rumah tinggal ya tolong dimatikan. Yang tidak bagai itu bagai itu matikan. Hanya mungkin satu apa seandainya ada kulkas-kulkas saja. Kami atas nama Sehidul Musidah dan Selaku LNK Renufat mengaturkan terima kasih atas kunjungan Pak Wali Kota dalam rangka menyampaikan tali kasih dan empati kepada Sehidul Buka. Keluarga kami itu tanggal 30 April 2017 terkena musibah kebakaran. Menghuni dari Komplek Mori Ciracas Blok D2, D3, D4, D5, dan 6.7. Terima kasih kepada Pak Wali Kota bersama sejarahnya yang telah bersimpati kepada agar kami atas petunjuk. Sebagai korban, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Wali dan jajarannya. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, hanya bisa, hanya terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Ya, sepenanggungan kita ini. Biar mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita. Dan Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran ke depan lebih baik. Ya, katanya konserit Pak. Kami sendiri baru di masjid cara kegiatan setelah maghrib itu pagi sampai nunggu isap Pak. Setelah saya dijemput sama Tepang Ojek, hanya jarak 2 menit Pak, rumah saya sudah habis. Ini kira-kira mungkin sekitar 20 menit rumah 6 itu habis Pak. Iya, iya, 6 Pak. Ada yang korban ya motor yang gak bisa diselamatkan, yang jelas yang lain-lainnya ya semua udah habis. Dari Keluran Ciracas, Tim Timur Jakarta, Goaidi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!